Untuk membahas Gibran yang diusulkan jadi Cawapres Prabowo, padahal masih kader PDIP, bahkan Jurkam Ganjar Mahfud, kita akan membahasnya hal ini dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan juga Pengamat Politik Rai Rangkuti. Selamat sore Bang Riza, Bang Rangkuti. Selamat sore Bang Riza, Bang Rangkuti. Saya akan ke Bang Riza dulu. Bang Riza, jadi ini pernyataan tadi siang, ini sudah bisa dipegang nggak oleh Gerindra sendiri, bahwa ini resmi? Tidak ada manuver-manuver lagi, Bang? Ya, seperti yang kita saksikan, hari ini Rabi Nas Golkar memang mengusulkan pasangan Cawapres secara resmi, sudah keputusannya yaitu Pak Prabowo dengan Mas Ibran. Itu kan keputusan di internal Partai Golkar yang tentu akan disampaikan dalam rapat koalisi Indonesia Maju. Jadi keputusan Cawapres nanti tentu akan diputuskan secara bersama-sama dengan pimpinan Partai Koalisi. Pak, sebelumnya Partai Golkar kan mengusulkan Air Langga sebagai Cawapres, kemudian sebagai Cawapres, kemudian Golkar masuk nama baru, ada juga yang mengusulkan Ridwan Kamil. Nah, hari ini keputusannya berubah, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Ibran, Cawapres, Pak Koncawe. Kita hormati keputusan Partai Koalisi Kualkar yang mengusul Pak Prabowo dan Mas Ibran. Kita tunggu nanti partai-partai koalisi lain keputulannya. Sejauh ini Partai PAN mengusulkan Pak Prabowo sebagai Cawapres, dan wakilnya Erick Thohir, bahkan pernah disebut ada nama Pak Muhajir Effendi, Partai Demokrat mengusulkan Pak Kopipah, PBB mengusulkan Prop Yusil. Semua nama-nama itu sampai nanti pada rapat koalisi kita akan lihat. Kita tunggu apakah ada perubahan nama dari PAN, dari PBB, dari Demokrat. Maka kita akan tunggu dalam waktu yang singkat. Tentu, Pak Prabowo orang yang sangat baik, bijaksana, demokratis, negarawan, beliau akan mendengarkan masukan-masukan dari semua partai, dan memutuskan secara bersama. Pak Prabowo tidak pernah sepihak memutuskan keputusan bersama, apalagi di keputusan penting. PAN, baik Bawa Cawapres, jadi beliau akan mendengarkan. Hari ini kita dengar Golkar mengusulkan Mas Gibran. Kita akan tunggu nanti bagaimana dengan PAN, bagaimana dengan Kopipah yang sudah mengusulkan, saya akan mengusulkan Pak Kopipah, PAN mengusulkan Mas Erick, dan mengusulkan PBB. Jadi sekali lagi, saya juga sebagai kader tidak ingin mendahului ada pimpinan partai yang memiliki kewenangan dan menghormati partai-partai yang sudah mengusulkan nama-nama lain dan nanti akan dibahas bersama dalam rapat koalisi. Kita tunggu waktunya. Oke, Bang Riza, posisi untuk mengumumkan Cawak Pres ini masih ada dinamika ternyata ya. Tuntutan-tuntutan dari koalisi dan juga pihak tertentu. Memang harus sehati-hati itu Pak Prabowo untuk menjaga hati koalisi partai, Bang Riza? Ya, Bapak Prabowo itu kan pemimpin yang baik, yang bijaksana, demokratis, dan negarawan. Seorang yang demokratis itu kan mendengarkan sebuah pihak. Hari ini ada perubahan di Golkar, resmi disampaikan oleh forum Rapimbas. Di PAN sampai sekarang masih erik kita tunggu, nanti dari PAN. Di Demokrat kita tunggu, apakah ada perubahan setelah kopi PAN. Kemudian provinsi PBB, atau nanti semua nama masuk, dibahas bersama, kemudian diputuskan bersama. Kita tunggu saja hasil keputusan rapat koalisi pada waktunya. Saya akan coba ke Bang Riza. Ini dinamika politik yang lebih kuat. Ya, gimana? Oke, Bang Riza, saya coba akan minta ke Bang Rangkuti dulu. Bang, jadi Golkar ini tadi sudah legowo gitu ya, menerima Gibran untuk diusung. Tadi pernyataan dari Bang Riza, masih ada mungkin ini perubahan-perubahan di partai-partai koalisi. Apa yang terjadi nih Bang? Di last minute ini justru makin alut? Tunggu partai lain mengusulkan dalam berapa koalisi. Bagi saya sih mungkin Gibran sudah 90 persen lah. Sudah sulit mengatakan bahwa Gibran ini tidak diterima oleh partai politikan lain. Kalau kata di pagi misalnya Gibran ketemu dengan Pak Zul dan tidak ada reaksi yang seolah-olah menyatakan Pak Zul masih kokoh dan kuat untuk mendorong Erick Toir sebagai calon wakil presiden. Kalau Demokrat malah seperti tidak bersuara mendukung sepenuh dengan sekuatnya pada hobi Pak Indra Parawansa gitu. Sehingga boleh dibilang sebetulnya komposisinya sudah 3-1. Jadi Gerindra, Partai Golkar, dan terakhir adalah Demokrat nampaknya akan mengusung Gibran, Sementara Pan, mengusung Erick Toir. Tapi itu juga tidak bulat-bulat amat pendukungan terhadap Erick Toir itu. Ini tinggal bertemu secara formal di antara ketua umum partai politik, lalu mungkin di dalam pertemuan itu mereka tetapkan. Dan setelah itu adalah deklarasi untuk menyatakan dukungan atau pasangan calon presiden dalam hal ini Pak Prabowo dengan Gibran. Dan setelah itu baru mendaftar ke KPU. Bagi saya sih bukan itu lagi masalahnya ya, kalau bagi saya itu. Masalahnya itu adalah sekarang ini status Gibran-nya sendiri sebenarnya seperti apa gitu. Karena kalau kita dengar tadi penjelasan beliau di Golkar itu, beliau nampaknya belum menyatakan diri mundur dari PDI Perjuangan. Jadi sejauh ini sampai detik ini Gibran masih tetap anggota aktifnya PDI Perjuangan. Belum non-aktif, baik di non-aktifkan maupun minta non-aktif gitu ya. Pertanyaan tentu saja akan muncul seperti berikut. Apakah memang partai-partai koalisi mensyaratkan atau tidak mensyaratkan bakal calon wakil presiden mereka itu bukan merupakan anggota partai tertentu atau dapat menjadi anggota partai tertentu di luar diri mereka, di luar dalam unik koalisi, dan atau dia bersifat independen. Itu adalah tiga pilihan itu. Bang Rangkuti nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Jadi itu juga menjadi pertanyaan kita ya, bagaimana Gibran yang jurkam koalisi lain ini bisa jadi cawpres gitu. Nanti akan kita lanjutkan diskusinya bersama Bang Riza juga. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa kita lanjutkan diskusi di sore hari ini, di metro hari ini. Saya akan ke Bang Rangkuti lagi. Bang, jadi seorang kader PDIP yang ditunjuk jadi jurkam ganjar ya. Lalu hari ini dia hadir di acara partai lain untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dan hadir gitu, ada backgroundnya juga, ada backdropnya. Anda melihat komunikasi mereka ini sebenarnya seperti apa? Dan situasi ini seperti apa jadinya? Ini kan di penghujung hubungan ini menurut saya akan mau menarik saling simpati ya. PDI tentu tidak akan mengambil langkah untuk sesegera mungkin mengeluarkan Gibran dari PDI Perjuangan ya. Meskipun saya menjuga di ujungnya nanti akan terjadi. Sebab kalau itu dilakukan oleh PDI, PDI ini sudah jatuh di timpat tangga lagi gitu loh kira-kira itu. Sudah kehilangan kader, malah citranya seolah-olah PDI Perjuangan tidak ridho gitu ya. Tidak suka gitu. Akhirnya di mata publik, PDI akan dianggap terlalu lebay karena terlalu menahan Gibran dan seterus-terusnya gitu. Pun saya duga Gibran juga melakukan hal yang sama. Nah, Gibran sebetulnya mungkin dalam posisi menunggu ya dia diberhentikan oleh PDI Perjuangan. Sebab kalau dia menyatakan diri mundur dari PDI Perjuangan, ya tentu saja sama juga. Kesannya memang Gibran ini orang yang sama sekali tidak tahu berterima kasih gitu ya. Sudah dibesarkan oleh PDI, dikelola, dikawal, 3,5 tahun belum berbuat apa-apa kepada PDI lalu meninggalkan PDI begitu saja gitu. Jadi, keduanya ini saling menahan diri untuk tidak saling mendeo atau dido-kan kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi yang kayak begini pecahan saya, itu justru menguntungkan PDI Perjuangan ya. Karena apa gitu? Karena PDI Perjuangan itu akan bisa bercerita, satu, bahwa proses kaderisasi mereka begitu bagusnya, sehingga kader-kader mereka dilirik oleh partai sebesar Golkar gitu. Golkar kan karena Golkar yang mendorongnya gitu. Dan ketika itu Golkar sedang, atau saat ini Golkar sedang membagam-baggakan betapa banyak kader-kader muda mereka di Golkar itu yang duduk di leksilikatif, di eksekutif, tapi kenyataannya tidak bisa didorong sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presidennya malah datang dari partai lain gitu. Itu salah satu keuntungan yang diambil oleh PDI. Keuntungan yang kedua adalah tentu menjaga citra mereka untuk tidak turun, yang seolah-olah menghambat tarif seseorang untuk naik dari wakil presiden gitu ya. Nah yang ketiga, sekaligus menurut saya... Jadinya harus nunggu-nunggu begini jadinya ya Bang Rangkuti ya, bahwa ini... Sebetulnya, saya kira ya lebih pada ada dua sih. Sejauh apa sih Gibran mau menegakkan etik dalam berdemokrasi, ya kalau sudah jadi calon presiden dari partai yang lain, ya dengan sendirinya mestinya menyatakan saya terima dan saya mundur dari partai politik yang lain. Oke, baik Bang. Tapi pertanyaan yang kedua adalah mungkin nanti dijawab oleh Bung Riza, ini koalisi Pak Prabowo, apakah bisa menerima status Gibran sebagai anggota partai politik lain yang di luar koalisi, yang dicalonkan sebagai calon presiden mereka? Itu juga tergantung kepada koalisi ini. Kalau mereka menerima banyak, ya mungkin sepuluhnya akan begini. Kita akan coba langsung. Bang Riza, jadi bagaimana? Bisa nggak terima statusnya Gibran yang masih jurkam ini? Jadi kan terkait Mas Gibran, sekarang posisinya masih di PDIP, kan kita hormati. Kita tidak ingin mencampuri, apalagi menintervensi. Ya, itu hak daripada Mas Gibran dan hak daripada PDIP. Kemudian di koalisi, ya tentu nanti koalisi akan membahas, kalau Gibran posisinya masih PDIP bagaimana baiknya, ya. Saya kira untuk kepentingan bangsa negara, kita pasti bisa mencari solusi-solusi yang terbaik. Pak Prabowo juga tadi menyampaikan, Golkar Partai Besar yang mengusung Pak Erlangga, tapi berjiwa besar untuk kepentingan bangsa negara, menerima Pak Erlangga dan Partai Golkar justru mengurungkan ada partai lain, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu juga nanti kita lihat di koalisi juga, Golkar mengusung Pak Gibran, kita tunggu nanti PAN mengusungkan siapa, apa tetap Mas Erick atau berganti, Demokrat mengusungkan Kopipah atau berganti, begitu juga PBB, yaitu Pak Partai yang lainnya, kita akan dibutuhkan bersama. Bang Riza, kalau misalnya Abang bilang masih ada menunggu juga koalisi lain, berarti malam hari ini ada informasi bahwa akan deklarasi itu belum benar ya Bang ya? Terkait deklarasi kan sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo, oleh pimpinan partai lainnya termasuk Pak Erlangga, pokoknya akan dilakukan pada waktu yang baik. Sekarang kan waktu kita masih ada sampai tanggal 25 batas pendaftaran, jadi kita tunggu saja, kita hormati dong, kita hormati partai-partai lain, PAN, Demokrat, PBB, Kelora semua, Partai Garuda, Partai Prima, dan partai-partai lain nanti, bagaimana menikapi apa yang menjadi keputusan Partai Golkar, dan saya kira kemarin telah ambil rapat, karena menunggu Pak Jul di luar negeri, sekarang sudah di Jakarta, kita tunggu saja. Pak Riza, saya dapat poinnya, dan kita sudah habis nih durasinya, dan kita terima kasih, saya terima kasih kepada Bang Riza dan juga Bang Rangkuti, kita akan tunggu, kayaknya batasnya tanggal 25 ya, ini akan semakin seru untuk dinamikanya. Terima kasih sekali lagi atas diskusi kita di sore hari ini. Pemisah, Metro hari ini akan kembali usaha jidat, tetaplah bersama kami. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.